Kalian kecewa, karena kalian semua kemarin tidak ada milih Aho. Kenapa reklamasi? Karena kita mau mencegah banjir. Ya kemarin-kemarin kemana bos? Dan sekarang ibarat meluda, dia menelan ludanya kembali. Itulah seorang anis. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Sampah-sampahnya, urukannya dibuang ke sana. Oh, nanti tempat sampah mau dibikin tempat kegiatan agama. Ingat, 15% yang dari Aho. Ini sekarang nggak jelas ini. Ya, Aho itu jelas semua. Hitam di atas putih. Nah ini sekarang gimana? Pertama, Gubernur Anis tidaklah jujur. Kedua, Gubernur Anis tidaklah transparan. Ketiga, reklamasi ancol ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Ini kewajiban tambahan yang nantinya akan ditetapkan. Justru ini menunjukkan nanti kita bisa negri. Ini nggak akuntabel, ini nggak transparan. Justru bicara willingness. Kalau willingness untuk pro terhadap kepentingan warga DKI Jakarta, sudah benar ada kontribusi tambahan. Karena itu konkret dan mengikat justru, bukan abu-abu. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anis Baswedan sudah saya tangkap. Nah disitulah saya bilang bahwa Anis sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak, kita ini orang-orang yang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anis Baswedan. Ini tidak boleh. Nah kalau dia bilang bahwa tanah urukan, saya dengar juga dia menjelaskan bahwa bekas urukan nanti MRT segala macam akan dikirim ke sana untuk kemudian menjadi reklamasi. Tidak bisa reklamasi itu tidak bisa oleh tanah lumpur. Kayak pihak orang, pihak lain, pihak ketiga lainnya tidak menghasilkan output apapun terhadap rakyat Jakarta. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok, itulah Jakarta sampai sekarang. Tiga tahun loh, hampir tiga tahun. Ingkar janji itu yang mana? Beliau berjanji, 13 izin itu dicabut, selesai, udah dicabut. Jadi ingkar janji yang mana? Karena kurbenur yang sekarang ini imajinatif. Makanya tidak ada yang kena kasus kira-kira korupsi. Kalau yang kemarin ini kan ada. Sampai KPK menyatakan ada grand corruption. Ini kan terbalik mental kita seperti apa sebenarnya. Jadi siapapun yang lagi kita hadapi, apapun, dari manapun, mau teman, mau kawan, mau lawan, mau siapa, mau setan, kita tetap hadapi. Siapapun yang goyang adis, kita akan goyang. Jadi ingat, apapun rasanya, kita akan tetap setia sampai akhir. Ya ini menjadi PR besar sebenarnya untuk kemudian ke depan, untuk tidak menjadikan isu sumber daya alam, kemudian juga agama sebagai komoditas politik. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Dan tentu ini sekali lagi membohongi masyarakat di Jakarta tentang janji-janji yang ketika dia mau menjabat sebagai gubernur, ya ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang dia janjikan. Kita akan bisa berbeda pendapat. Jadi kalau yang disebut reklamasi adalah dari yang tidak ada ditimbulkan pengurukan. Kalau ini perlu asa. Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain, di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rok. Air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Padahal dia minum, minoritas, dia mulai. Kau pertama kapir, kedua komrok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Karena di salib itu ada jin kapir. Ya untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama. Kamu anak Tuhan dari mana? Kamu anak Tuhan tidak kesihatan. Kemudian na'udzubillah mendalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Nur itu muta mata, juga muta hati. Garang, saya belum pernah melihat Cina kerasukan setan. Pernah tak ahok itu kerasukan setan? Enggak, setanya juga. Karena sesama setan, jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lo. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia beri kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu? Sengaja masih masuk penjara. Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini. Lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya. Saya untung 4.500 dolar US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga. Dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapatkan 50 dolar sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys. Kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi. Yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys. Enjoy. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya. Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Seorang pemimpin, saya ingin menyampaikan. Pemimpin itu yang didengar, yang diingat oleh rakyat omongan cakapnya. Kata anak medan, cakapnya. Jadi tolonglah. Itu yang saya katakan. Sekarang kaitan dengan reklamasi, Anies ini yang dikatakan. Mulutmu, harimauamu. Jujur saja kalau bicara Anies Baswedan, salah satu yang saya lihat, kemarin waktu rame pilkada, itu yang menjadi jualan beliau. Seperti orang yang paling hebat, menolak reklamasi. Dia lupa sejarah reklamasi itu. Dari zaman orde lama, orde baru itu sudah bicara reklamasi. Saya kaget seorang gubernur baru kemarin ngomong, kenapa reklamasi? Karena kita mau mencegah banjir. Ya kemarin, kemarin kemana bos? Semua itu masalah mencegah banjir, sudah disampaikan. Di sinilah. Dan sekarang, ibarat meluda, dia menelan ludanya kembali. Itulah seorang Anies. Karena hanya pintar bermain kata-kata. Dia lupa. Ini era reformasi. Rakyat semua sudah sangat cerdas. Sekarang, pelan-pelan, para pendukungnya juga sudah mulai meninggalkan dia. Kalau kita lihat di media sosial, yang selama ini pasang badan sama dia, akhirnya termasuk nelayan-nelayan yang ada di Ancol itu. Mereka kecewa. Dan saya tahu, mereka kan gimana sekali kan? Saya bilang, saya ngerti kenapa kalian kecewa. Karena kalian semua kemarin tidak ada milih Aho. Karena terpancing emosi klien oleh kompor-kompor meleduk dari pendukung Anies, termasuk Aniesnya. Lengkap dong catatan semua. Eh, sekarang saya nggak pernah menolak. Gimana pidatonya begitu? Itu yang saya katakan ya. Oh, ini karena pengurukan infrastruktur apa. Jadi sampah-sampahnya, urukannya dibuang ke sana. Ya, baru sekarang. Nanti kan saya tidak enak kalau saya bilang. Oh, nanti tempat sampah mau dibikin tempat kegiatan agama. Kan nggak baik. Bukan hanya reklamasi. Banyak janji-janji politik dia yang nyatanya tak ada yang dia penuhi. Mau daripada rumah susun menjadi rumah lapis. Ya, belum lagi yang lain-lain. Bantuan ini, bantian ini itu tidak jelas. Bahkan, Formula E rame diberkuncingkan. Mengenai DP yang ratusan miliar itu. Wah, ini masih panjang nih sejarah Anies nanti. Jadi, rumah 0% itu bisa dikatakan gatot. Gagal total. Jualan-jualan dia mana dia yang nggak gatot? Itu fakta kok. Mudah aja. Nyatanya kontraktornya babak belur. Itu aja. Hal-hal seperti ini. Dan jujur aja ya. Reklamasi itu selama untuk kebaikan sih nggak ada salahnya. Tapi, itu kemarin senjata untuk selain ya. Dia tuh bisa menang jadi gubernur dan tim suksesnya apa? Saya tegas bicara. Menang karena apa sih? Karena Sarah. Ujaran kebencian. Udah itu nakut-nakuti teror ya. Kalau meninggal tidak disolatin. Ada yang lebih ngeri lagi loh. Lupa. Mereka suka lupa dengan omongannya. Kalau Ahok menang, Jakarta terbakar. Ini kan ngeri nih. Yang begini-begini. Ya. Jangan lagi lah. Ini sebentar lagi mau pilkada. Tapi bukan DKI. Di tempat daerah-daerah lain. Saya memohon ya. Poin-poin kaitan dengan fitna, ujaran kebencian, Sarah, teror. Jangan lakukan. Ya, kita negara yang sangat saduh, tenang, teduh. Bahkan, lihat suasana corona sekarang. Negara kita ya, jujur aja ya. Salah satu negara bertahap tapi pasti corona ini bisa kita atasi. Nyatanya lihat, hanya beberapa negara yang diberi kepercayaan ya. Oleh yang ahli mengenai untuk nanti mengatasi corona ini, vaksinnya. Ya. Salah satu Indonesia. Karena ya, jujur aja. Tinggal sekarang kan kita hanya memohon masyarakat kita. Isiklin lah. Bantulah sagas COVID-19. Bantulah melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Yang diuntungkan, jujur saja ya. Akhirnya pengusaha juga. Tapi beda pengusaha waktu Pak Jokowi, Pak Ahok ya, mereklamasi ya. Yang sukses itu ya. Yang sekarang malu-malu kucing, yang satu sudah diizinkan. Yang dua, argumentasinya kan enak aja. Oh, karena sudah ada bangunan. Kan gitu ya. Yang nanti juga, yang lain-lain itu nanti ada bangunan dikeluarkan juga kok itu izinnya. Janji kita, kita sebagai, ya semua negarawan. Tidak mau dibilang politisi. Tapi pertanggung jawabkanlah janji itu. Rakyat itu kecewa. Ya, rakyat itu kecewa. Siap-siap dia. Belum lagi seperti saya katakan, banyak agenda-agenda lain yang orang tidak bisa terima. Apalagi yang paling berat itu mengenai Formula E loh. Udahlah, itu yang saya bilang. Tolong jangan bermain kata-kata. Ya, jangan. Kasian rakyat itu. Jadi mereka sempat gimana, dengan janji-janji manis. Mereka pusing kok sekarang. Belum lagi, Sandiaga Uno. Oke OC-nya. Yang mana? Bisanya ingin yang sudah dahulu. Jujur aja, yang namanya wakil kan kita bisa mengerti lah. Ya. Risa, apa sih yang dia bisa buat? Kan dia bagaimana Pak Anies Baswedan. Apalagi dia masuk, udah setengah jalan, udah masuk tahun kedua. Jadi ya, begitu aja gitu. Jadi ya, rata-rata air lah. Kita mau bilang apa? Dan memang dalam etika juga, dia nggak bisa melebihi gubernur. Lihat dia bagaimana. Wah, begitu-begitu aja. Emangnya Sandiaga Uno gimana waktu wakil? Ya, begitu-begitu aja kok. Berjalan. Nggak mudah. Mau lagi, yang mana lagi? Bantuan perkecamatan. Mana? Ya. Ke kelurahan. Mana? Ya, ke RTRW. Mana? Semua menunggu. Saya mau tahu, mana janji-janji dia yang sudah terpenuhi. Nggak ada. Kemarin masih ada yang bilang, oh ada reklamasi. Sekarang reklamasi dia lakukan juga. Jadi udah nggak ada janjinya yang dia penuhi. Kan itu fakta. Nyatanya, kan sia-sia semua. Sebenarnya dari awal, kalau dia bilang alasan dia mau bikin pariwisata, biar air caching Indonesia ada Formula E. Bukan Formula E. Ada yang lain-lain. Banyak. Itu kan melibatkan, waduh, besarnya biaya. Jadi ya, saya nggak ngerti. Siapa yang ngompor? Ada juga sih yang ngompor pengusaha juga. Kebetulan yang dekat sama dia. Keluarganya. Saya tahu lah siapa anak-anak muda yang di belakangnya itu. Tapi nggak enak saya angkat di sini. Tapi ya itu. Sekarang itu langsung bilang, gimana bang uangnya? Cepat. Jangan sampai hangus. Kalau nggak bisa, hangus loh. Saya nggak lihat perjanjiannya. DP itu. Itu kan DP. Kira-kira saya nggak tahu gimana. Karena itu cepat dipermasalahkan. Kalau hangus, ya siap-siap lah dia. Dari mana gantinya? Udah itu para pengusaha yang ada di, Saya tahu. Pengusahanya saya nggak usah bilang lah. Saya tahu di belakangnya. Mau nggak ganti. Tapi nanti kalau udah jadi bermasalah, saya akan bilang juga siapa pengusahanya. Nggak ada perusahaan. Tapi kalau sekarang, jangan lah. Karena kita masih suasana COVID. Kita mendinginkan suasana. Tapi ini bahaya. Bom waktu udah banyak ditinggalkan oleh dia. DP sedemikian besar itu. Cepat. Masalahin. Cepat ambil. Lama-lama hangus itu nanti. Itu APBD loh. Uang rakyat itu. Ya. Kenapa? Dia itu yang namanya feeling. Ya. Sebagai seorang gubernur. Ya. Udah sebenarnya banyak yang menolak. Termasuk menembang-nebang pohon itu. Ya. Nggak diakui. Itulah permainan kata-kata. Udah itu malam dimasuki lagi pohon. Tapi udah pohon yang lain. Nah nyatanya liatlah sekarang. Kan beda. Ya suasana dulu sama sekarang. Belum lagi diratain. Mau dibikin. Apa kayak apa ya. Plataran apa. Tolong pertanggung jawaban lah. Uang yang setengah triliun lebih itu. Nggak main-main itu. Ya. Dan ingat loh. Itu mesti dibawa nanti ke arbitra se-internasional itu. Kira-kira bisa kembali nggak itu uang. Jadi dia ini orang suka bilang begini. Wah ini calon presiden 2024. Aku nggak pernah bilang dia calon presiden. Emangnya bisa. Banyak masalah yang akan mengganjal dia. Termasuk partai politik yang akan mendukung. Karena saya yakin. Partai-partai besar maunya tetap 25%. Nah kalau itu ya susah dia. Nah susah. Paling ini head to head lagi. Tapi kembali. Mau head to head. Mau lebih dari head to head. Jangan mempermainkan sara. Jangan ujaran kebencian. Jangan fitnah. Jangan neror rakyat. Itu tidak baik. Janganlah kita merendahkan. Karena itu yang saya katakan. Hati-hati. Mulutmu harimau mu. Ya. Bilang aja mau reklamasi. Dan lucu. Wah ada aturan sekarang. Oke lah aturan sekarang. Reklamasi itu. Dari satu tempat. Ke tempat pantai. Mesti ada sungainya. Kan gitu. Dibilang kan. Waduh. Orang paling tahu reklamasi itu di Singapura. Di beberapa negara yang reklamasi. Termasuk di kita juga ada. Di Menado. Itu reklamasi. Jangan sekarang. Daratan kok yang diperluas. Udahlah. Hentikan main-main kata-kata. Itu reklamasi. Mau bilang Singapura itu bukan reklamasi. Singapura yang dulu luasnya gimana sekarang. Sudah berapa banyak luasnya. Itu gak ada sungainya. Gak ada apanya. Itu reklamasi. Gubernur boleh siapapun. Ya. Tapi kalian sebagai profesional. Karena kalian pegawai negeri. Tolonglah. Betul-betul. Kerja keras memperbaiki Jakarta ini. Udah itu kalian harus disiplin. Ya. Nyatanya banyak yang gak disiplin. Masih main medsos. Mengganggu-ganggu pemerintah pusat. Menghina-hina. Itu jangan. Ya. Sudah itu. Belajar. Saya rasa apa yang kalian dapat dipimpin oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok. Itu pembelajaran yang paling baik. Ya. Kalau kalian pegang itu semua dengan baik. Saya yakin. Gubernur bisa berganti. Tapi kalian lah. Yang dilihat orang. Wah itu pegawai Pemda tuh. Ya. Tolong jagalah. Jakarta berada di pusat ibu kota. Belum pindah kan. Masih Jakarta. Nah jadi betul-betul bisa memberi contoh. Ya. Kepada pemerintah daerah lainnya. Nah ini saya mohon sekali gitu ya. Udah itu. Saya mohon juga. Ya jujur saja. Kerjasamalah dengan DPRD. Jangan jalan-jalan sendiri. Ya. Karena apapun DPRD itu harus digandeng. Walaupun saya ngerti kenapa dia gak mau gandeng. DPRD itu lebih banyak pendukung Ahok. Ya itu ya resiko lah. Kan kita mau bilang apa. Motif dia kalau saya lihat ya. Jujur saja. Dia kan memang selalu. Amat Ahok itu. Dia kepingin tampil beda. Gak sama dengan Ahok. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan sekarang juga semua. Mengenai pembersihan. Mengenai trotor. Mengenai macam-macam. Itu konsep Ahok semua kok. Nah dia begitu. Tapi dia lupa. Ya. Jadi saya teringat begini. Di Surabaya nih. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Ada satu gubernur. Kebetulan senior saya. Jadi tiap ada gubernur. Selalu dibilang nama dia dulu. Siapa gubernur Jakarta? Ali Sadikin. Siapa Cokro Planner lo? Oh itu penggantinya. Ikecing. Dan dia legend. Ahok. Ya. Dia lupa. Kalau dia begitu dalam hal ini Anis. Kalau ditanya orang siapa gubernur Jakarta? Ahok. Anis Baswedan? Oh penggantinya. Nah jadi Anis bikinlah warna ya. Warna dia sebagai profesor dokter. Ya. Yang dia katakan begitu. Walaupun kita tahu. Ya. Nyatanya. Dia kan kena reshuffle juga kemarin. Ya. Ah. Jadi dia harus berani. Ya. Ah. Udah lah. Kalau kaitan reklamasi. Apalagi. Dia dulu sangat menentang. Sekarang dia mau mencoba-coba. Ngetes ombak. Jangan. Reklamasi itu sekarang pendukungnya menangis. Waktu saya datang mereka nangis. Mereka kecewa. Hati kecil mereka. Mereka terasa tertipu. Kok itu yang saya lihat. Karena itu mereka marah. Ya. Karena mereka. On behalf. Rakyat yang mengatasnamakan rakyat di sana. Ya. Tahunya rakyatnya sekarang begini. Ya. Dikecewakan oleh Anis. Ya. Mereka ya kecewa. Ya. Jadi ya. Kalau suasana sekarang. Mungkin bisa aja nanti dikasih. Apa atau. Katakanlah tempat dan lain sebagainya. Tapi bukan itu. Ingat mereka bukan cari tempat itu. Mereka cari ikan. Saya ingin mengatakan. Seorang gubernur. Sama dengan presiden. Presiden itu tidak bisa hanya jalan sendiri sebagai eksekutif. Harus bersama-sama. Lembaga-lembaga lainnya. Istimewa. Legislatif. DPR. MPR. Ini sama Pak Joko Widodo. Ini sangat dijaga presiden kita yang ketujuh. Tapi. Anis. Kan jelas sekali. Waktu awal-awal dia dengan bangganya mengatakan reklamasi ancor. Sahabat-sahabat kita yang ada di DPRD. Kebetulan ketuanya juga dari partai saya kok. Dari PD Perjuangan. Ya mereka. Ya. Kaget-kaget. Tolonglah. Ya. Nyatanya pelan-pelan sekarang dia keluarin. Ya. Waktu menyegelnya. Banyak wartawan. Ya. Waktu memberi izin bangunan. Diam-diam. Ingat. 15 persen yang dari Ahok. Ini sekarang gak jelas ini. Ya. Ahok itu jelas semua. Hitam di atas putih. Nah ini sekarang gimana? Termasuk sekarang yang lagi rame. Ya. Sudah rame-rame. Udahlah. Berhentilah. Menjual agama itu gak baik lah. Tahunya sekarang. Oh enggak. Itu sekarang mau bikin tempat ini. Ya. Berkaitan dengan keagamaan. Ingat loh. Ideologi kita Pancasila. Ya. Kalau memang itu mau dibikin. Bukan hanya satu agama. Agama yang diakui di Republik Indonesia ini. Nah ini kan kebablasan hanya satu agama yang diomongin. Ingat loh. Di negara yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi. Tidak mengenal. Dominasi mayoritas. Dan tirani minoritas. Hati-hati Anies Baswedan. Ya. Kalau sesuatu yang baik menjadi sama kan tidak apa-apa dong. Anies Baswedan meniru yang baik. Janganlah gengsi-gengsian. Anies Baswedan merasa bahwa dia lebih smart. Lebih pintar. Terus bahwa program dia lebih unggul. Lebih andal dari Ahok. Segala macam. Tidak. Kalau saya udah bilang. Ahok. Kalau kita lihat. Berapa tahun si Ahok jadi gubernur. Iya kan. Berapa tahun sekarang Anies Baswedan jadi gubernur. Kalau kita mau banding-bandingkan waktunya. Ya. Hampir sama sekarang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahok. Yang dilakukan Ahok itu jauh lebih besar daripada yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jakarta di tangan Ahok itu berubah. Kita harus mengakui bahwa pada saat dipimpin oleh Ahok. Jakarta itu banyak berubah. Pasukan-pasukan orangenya. Pasukan hijau. Pasukan ini segala macam. Bekerja semua. Jakarta jalanannya bersih. Coba sekarang kembali ke jalanan Jakarta. Kotor di mana-mana. Pasukan orangenya saya sudah jarang lihat. Pasukan hijau jarang saya lihat. Ya kan. Zaman Ahok ini semua kerja. Kenapa mereka disiplin kerja? Karena ada pemimpin yang tegas. Nah kalau sekarang. Ya saya nggak tahu. Tinggal diukur saja. Jadi kalau kemudian menjadi sama dengan programnya Ahok ya Anies Baswedan tidak perlu malu mengakui bahwa ini ya meneruskan menjadi meniru programnya Ahok. Yang penting kan masyarakat kita. Jangan kita bertahan dengan gengsi pribadi, personal kita, ego pribadi kita. Kemudian rakyat menjadi korban. Tidak. Pemimpin itu menjadi pelayan. Pelayan nggak apa-apa menjadi babu, menjadi budak. Yang penting masyarakatnya terlayani dengan baik. Itu harus menjadi pemimpin seperti itu. Saya jadi tertawa ini. Formula E ini harusnya kalau saya ketua KPK. Ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Jika orang memperkaya pihak orang, pihak lain, pihak ketiga lainnya. Tidak menghasilkan output apapun terhadap rakyat Jakarta. Syarat pengeluaran uang kita itu setiap sennya itu harus berguna untuk rakyat. Nah ini ada uang fee yang sudah dibayarkan 560 miliar. Itu bukan uang kecil. Ternyata tidak menghasilkan apapun untuk Jakarta dan untuk rakyat Jakarta. Artinya apa? Anies Baswedan layak dituduh. Layak didakwa, layak dituduhkan dengan pasal memperkaya orang lain, korporasi lain. Karena formula ini kan perusahaan, swasta, korporasi. Nah ya kan kita tidak tahu. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan. Bisa saja Anies Baswedan hengki-pengki dengan penyelenggara E-Formula itu di luar negeri sana. Kita tidak tahu. Bahkan saya bilang kalau saya kedua KPK, Anies Baswedan itu sudah akan saya panggil untuk mempertanggungjawabkan 560 miliar fee yang telah dibayarkan ke sana. Kenapa itu tidak bisa diminta kembali? Harusnya kan bisa diminta kembali dong karena agendanya kan tidak terlaksana. Kecuali agendanya terlaksana, oke lah ada hiburan yang ditonton masyarakat meskipun itu tidak bermanfaat. Apa manfaatnya itu? Tidak ada sama sekali. Tapi oke lah ada outputnya. Nah sekarang kan nol. Tidak ada output yang dihasilkan oleh sebuah uang yang cukup besar 560 miliar. Bisa dituduhkan bahwa dia telah merugikan keuangan negara dan memperkaya korporasi lain, pihak lain. Unsur-unsurnya di undang-undang TPK itu sudah memenuhi. Nah itu. Apalagi kalau masuk lebih dalam lagi apakah tidak ada unsur kehatian, analisis risiko, segala macam. Main bayar aja. Nah itu kan tidak boleh. Makanya saya bilang, jadi kalau itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru yang merugikan masyarakat Jakarta ya. Jadi kalau pemimpin sebelumnya memberikan sesuatu yang baru, kemudian bisa dinikmati masyarakat Jakarta seperti Simpang Sisung Semanggi. Nah kalau Anies Baswedan ini memberikan sesuatu yang baru, ya hanya ruang perdebatan yang cukup besar ya. Kerugian HPBD kita terhadap Formula E itu juga harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya pasti akan menuntut Anies Baswedan mempertanggungjawabkan fee E-Formula 560 miliar yang sudah dibayarkan oleh Anies Baswedan. Apa tanggungjawab, apa hasilnya, apa outputnya. Kalau tidak agennya tidak berjalankan mestinya itu bisa dikembalikan dananya. Tapi kenapa tidak kembali? Wah jangan-jangan jadi tabungan. Kita tidak tahu. Saya berharap si Anies Baswedan ini orang yang bersih. Tidak meneko-neko segala macam. Tapi dengan tidak dipaksanya penyelenggara E-Formula untuk mengembalikan dana 560 miliar itu, saya menjadi ragu terhadap Anies Baswedan ini. Bagaimana dia ini apakah masih orang yang bersih atau tidak. Makanya saya bilang kalau saya jadi ketua KPK, saya akan panggil Anies Baswedan. Janji keseluruhan Anies ya, kita pertama mengevaluasi dulu hampir 3 tahun sudah Anies ini menjabat sebagai gubernur ya. Dari banyak janji, saya ini kan mantan tim suksesnya Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Jadi saya tahu persis apa yang menjadi target, apa yang menjadi hasrat, apa yang menjadi janji politik Anies Baswedan pada saat pilkada kemarin. Nah, dari tahun ke tahun saya melihat bahwa memang apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini sejak dulu hanya manis di mulut belaka. Manis di mulut belaka, tetapi realitanya tidak ada implementasi yang real di lapangan. Jakarta kalau kita mau lihat, hampir stagnan dari apa yang disisakan oleh Ahok. Apa yang terakhir dibangun oleh Ahok itulah Jakarta sampai sekarang. 3 tahun loh, hampir 3 tahun. Anies jangan banyak cerita tentang trotoar segala macam. Itu bukan membangun Jakarta. Membangun Jakarta itu mewujudkan sesuatu. Jakarta yang memang sudah kota metropolis harus semakin maju dan harus semakin ada sesuatu yang baru. Kalau Jakarta ini 3 tahun, 0 yang baru, nih yang baru. Jadi saya terus terang sangat kecewa secara umum terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Karena memang capaiannya kalau kita menggunakan skala persentase, mungkin dari capaian ini tidak sampai 20% menurut saya. Jadi sangat rendah sekali. Ini penilaian saya secara personal dan kenapa saya berani menilai? Karena saya dulu adalah mantan pendukungnya dan tim suksesnya Anies. Jadi seperti itu. Nah kalau bicara tentang reklamasi, reklamasi ini kan salah satu jualan kita dulu, jualan Anies Baswedan pada saat pilkada. Dan justru inilah salah satu jualan utama yang kemudian menarik suara masyarakat Jakarta. Kenapa? Karena dulu memang Jakarta masyarakatnya pada umumnya tidak menginginkan adanya reklamasi. Apalagi pada saat itu reklamasi dicitrakan, diimajekan, diopinikan sebagai sesuatu barang mahal yang akan menjadi tempat konglomerat-konglomerat asing, konglomerat luar. Apalagi dibalur-balur lagi, dibalut-balut lagi dengan segala macam propaganda seolah-olah reklamasi yang dibangun pada masa Ahok ini hanya akan untuk orang asing. Khususnya, ya mohon maaf, saya menyebut saya bukannya mau rasis pada saat itu diopinikan bahwa ini akan menjadi tempat orang-orang Cina lah. Kira-kira seperti itu. Nah ternyata jualan Anies ini dulu laku dan dibeli oleh masyarakat, sehingga itulah yang membuat Anies kemudian menjadi menang pada pilkada 2017. Nah sekarang kita melihat 2020, 3 tahun Anies memimpin Jakarta, dengan segala macam argumen-argumen yang menurut saya tidak sama sekali ilmiah, dan tidak seharusnya disampaikan oleh seorang Anies Baswedani yang berembel-embel PHB, menyampaikan argumen-argumen yang tidak ilmiah untuk mendukung sebuah rencananya, sebuah programnya yang memang dulu dia tolak, tapi sekarang dia bikin sendiri. Nah inilah yang membuat kita aneh, dan menurut saya Anies sedang membohongi dirinya sendiri, itu yang pertama. Sebelum dia membohongi penduduk Jakarta, dia membohongi dirinya sendiri, dan yang pasti bahwa reklamasi ini, menurut saya KPK harus turun tangan. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa Anies kemudian melaksanakan sendiri reklamasi, di mana dulu reklamasi ini ditolak oleh dia? Pasti ada sesuatu di baliknya. Anies ini punya target, punya rencana politik yang masih lebih tinggi, semua tahu. Bagaimana hingar-bingar politik 2024 menjadi mainan Anies Baswedani sekarang. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita, mengapa? Jangan-jangan ada sesuatu yang dirancang oleh Anies sendiri di balik ini. Kenapa sesuatu yang dulu dia tolak, kemudian sekarang dia lakukan sendiri? Nah ini kan pertanyaan besar, kalau kekuasaan, di mana-mana kekuasaan itu pasti akan menuju kepada perilaku koruptif. Kekuasaan itu ada yang mengawasi, ada DPR-nya, ada KPK-nya, ada Jaksanya, ada Polisinya. Karena memang kekuasaan itu pasti cenderung koruptif. Nah inilah yang menjadi fokus kita sekarang, kalau saya secara pribadi melihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemberian izin ini. Apapun argumen yang dibangun oleh Anies Baswedan untuk membenarkan program dia ini, saya pikir ini adalah argumen-argumen yang hanya membohongi dirinya sendiri sebelum membohongi penduduk Jakarta. Kalau saya menyatakan ini pembohongan ya, dan ini dia lakukan untuk sesuatu. Nah sesuatu ini apa? Karena kalau untuk penduduk Jakarta, saya pikir bukan reklamasi yang harus dia lakukan. Nah sekarang kita lihat dulu masalah penduduk Jakarta ini apa? Apakah memang kekurangan lahan atau apa? Nah ini kan yang harus dia jawab. Dulu kan dia sudah jelaskan bahwa masalah Jakarta bukan ini. Nah sekarang kenapa dia membuat ini menjadi solusi dari sebuah masalah Jakarta? Nah artinya apa? Anies Baswedan sedang membangun retorika, membangun propaganda-propaganda opini, untuk membenarkan apa yang dia lakukan dengan target-target tertentu. Nah inilah target-target ini apa? Ini yang saya bilang bahwa KPK harus turun untuk menelisik rencana program Anies Baswedan ini. Menurut saya seperti itu. Dia meneruskan, ya garis bawahi kata meneruskan, meneruskan KJP. Itu kan sudah ada sebelumnya. Itu hanya pekerjaan meletakkan anggaran men-APBD lagi di posnya. Nah itu kemudian yang dia lakukan lagi adalah rumah DP 0%. Saya tidak melihatnya sekarang. Ya kan tidak ada. Yang lain-lain lagi segala macam. Tidak ada. Lapangan kerja 200 ribu. Mana? Ini sekarang malah COVID yang menyerang dunia, malah kehilangan lapangan pekerjaan. Itu gagal semua. Jadi yang dia lakukan, maka tadi saya bilang hanya 20%-an itu. Ya itu, cuma menutup Alexis dan kemudian meneruskan KJP. Di luar itu tidak ada yang dia lakukan. Kalau kita mau kembali ke janji rumah DP 0%, harusnya kan memang ini adalah sebuah program yang sangat bagus. Yang sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. Paling tidak karyawan-karyawan atau keluarga muda yang masih karyawan. Mungkin gajinya 4 juta, 5 juta, kira-kira seperti itu. Tapi ternyata kan program ini kalau kita lihat apa yang diresmikan. Rumah susun yang dibangun itu bahkan petakannya waktu itu kan hanya kecil sekali. Kamarnya pun sangat sempit. Dan tidak layak. Nah, kalau waktu mendaftar itu memang sangat membludak, masyarakat ini kan tidak tahu seperti apa nanti yang akan dibangun. Ya kan? Ya tentu mendaftar. Orang semua juga pengen, saya juga pengen. Masyarakat tentu ingin mendapatkan hunian yang layak. Ya, karena ini harus dilihat itu. Hunian yang layak. Nah, ternyata apa yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta itu tidak layak disebut hunian. Karena kamarnya aja sempit begitu. Rumah tinggalnya tidak ada, tempat tinggalnya segala macam. Jadi masyarakat kita akhirnya kemudian kecewa yang tadinya mendaftar membludak itu. Kemudian kan tidak meneruskan keinginannya untuk mendapatkan hunian DP 0% ini. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang. Berapa unit sekarang yang terhuni? Sangat sedikit. Kalau kita melihat itu, sepi. Tidak ada. Mungkin sebentar lagi juga yang tinggal di situ mungkin akan pergi meninggalkan itu. Atau bahkan Pemda DKI Jakarta nanti akan bahkan menjadikan itu menjadi rumah sewa. Menjadi rumah susun sewa. Bisa jadi. Karena memang tidak ada yang membeli. Karena apa? Dibeli pun tanggung untuk menjadi hunian yang layak. Karena penghasilannya justru akan dipotong. Nah, kalau kita masuk ke itu, kita belum masuk ke segmen golongan gaji yang layak ya. Yang bisa mencicil hunian ini. Kalau kita melihat di situ, penghasilan masyarakat yang bisa memilikinya kan harus di atas 5 juta rata-rata. Ya kan? Dan ini memberatkan siapa yang layak untuk ini. Sementara programnya adalah hunian 0% untuk masyarakat kelangan. Bahwa harapan kita tadinya, ini program ini ada, orang-orang yang mungkin seperti ya, mohon maaf ya. Saya bukannya mau mengecilkan profesi kawan-kawan seperti yang memang pekerjaan non-formal, yang serabutan. Yang mungkin kerja hari ini di sana, kerja hari ini di situ, dapat upah harian di sini, dapat upah harian di sana. Mungkin sebulan pendapatannya cuma 2 juta, 3 juta. Nah inilah sebetulnya target-target awalnya untuk bisa mendapat hunian, supaya mereka ini menjadi masyarakat Jakarta yang layak. Yang tinggal di tempat hunian yang layak. Ternyata dari semua aspeknya tidak layak. Bahkan tempat yang dibangun pun tidak layak huni menurut saya. Itu tidak layak. Orang kamarnya hanya sempit sekali begitu. Tidak ada tempat untuk berinteraksi segala macam. Jadi menurut saya kalau hunian DP 0% itu, Anies Baswedan ya sudah gagal. Bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Faktanya bahwa masyarakat yang tadinya berbondong-bondong ingin mendapatkan hunian ini, setelah hunian jadi kan kita bisa lihat. Anies Baswedan bisa tahu sendiri berapa unit sekarang yang terisi dan ditempati oleh masyarakat. Nah itu dia ukur sendiri saja dirinya. Apakah dia berhasil atau dia gagal? Saya pikir bahwa kalau dia merasa dirinya berhasil, ya sangat-sangat memalukan menurut saya. Karena gagalan yang bahkan buang-buang uang Pemda menurut saya. Membangun itu kan habis juga puluhan miliar Pemda. Tetapi faktanya kemudian masyarakat tidak bisa menggunakannya secara layak dan secara benar. Rutinnya akan dikeluarkan oleh Pemda. Makanya bahwa kemungkinan besar Pemda ya harus menjadikan itu jadi rumah susung sewa supaya ada operasional untuk merawat bangunan itu. Karena kalau tidak, dari mana uang akan merawat gedung itu? Kalau hanya contohnya dari ratusan unit yang dibangun di situ yang terhuni hanya puluhan, kan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan perawatan maintenance gedung tersebut. Hanya ya kita sarankan ya Pemda menjadikannya rumah susung sewa saja supaya ada yang menempati dan ada untuk biaya maintenance-nya. Daripada APBD lagi yang harus habis ke sana untuk merawat itu kan buang-buang anggaran. Sementara Jakarta ini butuh anggaran yang banyak dan ditempatkan di pos-pos yang memang tepat untuk sumber daya manusia kita. Saya menyarankan itu dari hunian DP rumah 0% itu berubah menjadi rumah sewa kepada masyarakat. Bikin aja sewanya berapa sebulan, 200 ribu, 300 ribu atau berapa. Yang penting masyarakat kita bisa menempatinya dan ada biaya untuk maintenance gedung itu. Sebab kalau tidak itu akan menjadi pengeluaran rutin yang akan merugikan keuangan Pemda DKI Jakarta. Kalau saya melihat progres di lapangan sekarang dengan kecepatan pekerjaan apalagi ada pandemi seperti sekarang ini ya. Tetapi pandemi ini sebetulnya bukan alasan utama. Saya meyakini bahwa Stadion Persija ini tidak akan selesai sampai Anies selesai jadi gubernur. Ya karena apa? Ini terlalu lambat progresnya. Anies ini terlalu banyak merencana, berencana, berencana tetapi mengeksekusinya lambat. Inilah kelemahan dari Anies. Dia kalau soal berpikir, menganalisis, merencanakan, segala macam, Anies itu bagus. Tetapi kelemahan Anies ini pada saat akan mengeksekusi, disitulah dia lemah. Kenapa? Karena memang dia bukan tipikal pemimpin yang berani keras, yang berani tegas, yang tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar dan dia siap bertarung untuk mempertahankan apa yang dia yakini. Saya tidak melihat itu di Anies. Maka dari semua kebijakan Anies, bukan hanya Stadion Persija, bahkan yang lain-lain, semuanya seperti itu. Ya kan? Termasuk dulu bagaimana riuhnya hanya masalah soal atap JPO saja. Jakarta ini harus riuh dengan perbedaan pendapat dan argumen segala macam. Kenapa? Karena pemimpinnya yang memang tidak mampu memberikan argumen kepada publik, kepada masyarakat. Saya putuskan bahwa ini akan begini. Zaman Ahok, kita tidak melihat itu. Kenapa? Karena Ahok berani bicara. Dia berani keras, berani tegas, karena dia meyakini, mengetahui apa yang dia lakukan, itu sudah benar. Dan dia berani fight untuk itu. Nah kalau sekarang, coba bayangkan sekarang riuhnya minta ampun soal pembukaan atau JPO di Sudirman aja. Riuh. Tidak seharusnya Jakarta riuh dengan isu seperti itu, tetapi hanya untuk ke atap JPO saja riuh. Kenapa? Ya itu tadi, karena pemimpinnya tidak tegas, tidak berani menjelaskan kepada publik, ini begini loh, saya putuskan begini. Nah itu yang tidak dilakukan oleh Anies Baswedan dan kita tidak menemukan itu pada dirinya. Ya Jakarta sampai sekarang hanya rame oleh isu, tetapi kalau kita lihat realisasi implementasi program di lapangan, saya melihat Jakarta ini mundur malah merosot. Ini kan pemerintahan ini kan sudah berjalan sebuah sistem. Ada SKPD-SKPD, ada dinas di provinsi, ada wali kota, ada lagi suku dinas di tingkat wali kota. Jadi kalaupun gubernur itu sendirian memimpin Jakarta ini, harusnya tidak kewalahan. Kenapa? Karena ada program dari bawah ke atas. Ini adalah soal manajemen. Bagaimana seorang pemimpin di atas ini bisa merangkum usulan dari bawah, masukan dari bawah, karena yang menangkap masukan dari masyarakat kan adalah SKPD-SKPD di bawah ini melalui ada lurahnya, ada camatnya, kemudian naik ke suku dinas, naik ke wali kota, kemudian naik ke dinas di provinsi. Nah ini kan soal manajemen seorang pemimpin. Nah kalau pemimpinnya tidak mampu memanajemen ini menjadi sebuah sistem yang bekerja, merumuskan sesuatu, dan kewarusnya gubernur itu hanya memutuskan, oke ini boleh jalan, ini tidak boleh jalan. Program itu banyak dari bawah. Tetapi karena Anies Barswedan tidak mampu memanajemen ini, tidak mampu memanajemen, akhirnya seperti itu. Dia terlihat jadi kelimpungan ketika tidak ada wakil-wakil itu. Apa sih gunanya? Tidak ada juga, tidak ada. Kalau dia mampu memaksimalkan kepala dinas, mampu memaksimalkan suku dinas, wali kota, segala macam, ini kan program datang dari bawah ke atas. Dia tinggal lihat, oh ini bagus nih, laksanakan. Oh ini bagus, laksanakan. Oh ini tidak bagus, jangan, stop. Nah masukkan negaranya, ini kan terkimpun menjadi sebuah sistem yang sudah bekerja. Karena kita ini kan bukan menjadi sebuah pemerintahan yang baru berdiri atau seperti perusahaan baru berdiri, ini Jakarta sudah puluhan tahun, sistemnya sudah bergulir. Dari gubernur itu harusnya ide-ide yang di luar kebiasaan. Seperti yang dilakukan oleh Ahok itu ide-ide di luar kebiasaan. Dia bangun, sempak susun, semanggi. Itu gubernur harusnya berpikir seperti itu. Sesuatu yang baru, yang di luar dari pemikiran yang rutin ini. Nah kalau berpikirnya masih rutin-rutin saja, nah udahlah itu cukup lah. Tidak layak lagi jadi gubernur seperti itu ke depan. Apalagi bahwa percinta-cinta lebih tinggi lagi. Jangan lagi. Jadi pemimpin itu, gubernur itu harus memikirkan sesuatu yang di luar konteks-konteks kebiasaan, kewajaran-kewajaran sistem yang sudah berjalan. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Siapa menyangka bahwa dia bangun ini, bangun ini, bangun itu, segala macam. Nah Presiden harus pemimpin begitu. Berpikir di luar rutinitas yang biasa. Kalau soal rutinitas itu kan sudah ada pengelaksananya. Sistem pemerintahan kita ini dari pusat ke bawah itu kan sudah ada. Di Jakarta apalagi dengan kemajuan teknologi yang seperti ini. Jakarta ini terunggul teknologi segala macam. Dari handphone saja sebetulnya Anies itu bisa memonitor masalah apapun yang di Jakarta ini. Nah tetapi kalau memanagenya saja dia tidak bisa, memanajemennya ini bagaimana supaya bisa menghasilkan gagasan-gagasan baru? Ya sudah. Inilah salah satu argumen Anies Baswedan yang menurut saya patut ditertawakan. Namanya reklamasi itu tidak bisa dilakukan dengan urukan tanah lumpur seperti itu. Reklamasi itu harus dengan pasir. Ada kandungan-kandungan batu koral-koralnya. Jadi tidak bisa dia direklamasi dengan tanah-tanah merah seperti itu yang kemudian menjadi lumpur. Nah disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Tidak. Kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies Baswedan. Ini tidak boleh. Nah kalau dia bilang bahwa tanah urukan, saya dengar juga dia menjelaskan bahwa bekas urukan nanti MRT segala macam akan dikirim ke sana untuk kemudian menjadi reklamasi. Tidak bisa. Reklamasi itu tidak bisa oleh tanah lumpur. Dari mana dalam teorinya tanah-tanah-tanah urukan seperti itu bisa menjadi tanah reklamasi. Tidak bisa. Jadi dari situ pun Anies ini sudah tidak ilmiah. Makanya saya bilang, pernah dalam Twitter saya saya sampaikan, Anies Baswedan ini kan seorang PhD. Harusnya berargumen itu. Harusnya argumennya ilmiah. Menunjukkan dia seorang yang memang berembel-embel seorang PhD. Jangan disamakan argumen-argumennya seperti pendukung-pendukungnya itu loh. Kalau pendukung-pendukungnya itu saya memaklumi lah. Ya memang kelasnya di situ. Apapun yang akan mereka sampaikan untuk mendukung Anies Baswedan, membenarkan Anies Baswedan. Meskipun yang mereka sampaikan salah. Tapi seorang pemimpin, seorang Anies Baswedan, dia seorang PhD harusnya memberikan argumentasi yang ilmiah. Dia harus menjelaskan reklamasi itu begini, 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 segala macam. Jangan dia bilang bahwa ini nanti kan tanah urukan lumpur itu akan menjadi diuruk ke situ menjadi reklamasi. Tidak bisa. Itu tidak bisa reklamasi. Reklamasi itu harus pasir. Kenapa? Karena ada ukuran-ukurannya. Nanti kalau saya jelaskan di sini saya disebut lagi ahli sipil. Saya tidak pernah sekolah sipil. Tetapi saya mengerti itu. Saya memahami karena saya suka membaca. Jadi itu tidak demikian. Nah saya pikir bahwa Anies Baswedan sebaiknya memang mencari cara lain saja. Kalaupun oke lah. Sekarang dia mau dengan istilah-istilah segala macam, dia bilang bahwa ini perlu asandaratan, beda dengan reklamasi dulu. Nah ini yang harus dijelaskan. Kalau dia menyebut ini beda dengan reklamasi yang dilakukan zaman Ahok, bedanya apa? Nah kan ini tidak pernah dijelaskan sama dia, sama Anies Baswedan. Ini loh bedanya. Kalau saya jadi gubernur nih jadi Anies Baswedan, saya akan jelaskan. Dulu reklamasi zaman Ahok itu tujuannya begini, begini. Contohnya akan dibangun hunian untuk orang-orang kaya, orang-orang mewah. Sekarang reklamasi yang mau saya bangun ini bukan untuk itu, tapi untuk rakyat. Rakyatnya yang mana, yang ini begini begini. Kan seperti itu. Jangan mereka bangun juga opini bahwa ini kepentingan rakyat. Ini kan semua-semu. Itu argumen-argumen yang dibangun tanpa bisa dibuktikan tujuannya bahwa ini untuk rakyat. Saya menyatakan bahwa reklamasi apapun namanya yang disebut oleh Anies Baswedan ini, mau perlu asandaratan kek, mau apa kek, tidak akan bisa dibuktikan di situ bahwa ini tujuannya untuk rakyat Jakarta. Tidak akan bisa. Tetapi kalau untuk kepentingan metropolis, nah sama dulu, Ahok juga begitu. Kalau mau kita mau membangun Jakarta, membuat Jakarta memang yang lebih maju, lebih sejajar dengan kota-kota dunia besar lainnya, reklamasi yang dicanangkan zaman Ahok itu justru yang harus dilanjutkan. Karena itu akan menjadi sebuah kota daerah baru yang menjadi semacam simbolik bahan bagi Jakarta. Ada sesuatu yang baru. Nah sekarang saya tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan dia terlalu banyak, saya pikir, membenturkan agama bahkan ya. Membenturkan agama dengan pihak-pihak yang mengkritik bahwa dia bilang bahwa ini akan dibangun museum agama dan segala macam. Dia ingin membentengi dirinya. Sama seperti yang dilakukan oleh Erdogan sekarang di Turki dengan membuat Agia Sofya itu menjadi masjid kembali. Dia itu kan sedang bermasalah dengan Eropa. Dia ingin membentengi dirinya dengan dukungan masyarakatnya. Maka diperalatlah agama. Anies Baswedan mau meniru ini saya lihat. Jangan, tidak boleh. Kita ini kelompok masyarakat yang heterogen. Indonesia ini majemuk. Jangan sedikit-sedikit kita bentengkan di sini kepentingan agama tertentu. Sehingga yang lain para pengkritik kemudian menjadi takut dan menjadi diam. Saya lihat Anies Baswedan memanfaatkan ini. Memanfaatkan isu agama untuk melawan para pengkritiknya ini tidak baik. Sebaiknya menurut saya Anies Baswedan mencari saja alasan lain. Kalaupun dia ingin mengotot menjalankan reklamasi ini. Carilah alasan, argumen-argumen yang ilmiah. Yang dapat diterima akal sehat untuk membenarkan. Jangan mencari-cari alasan yang justru membuat kita malah tidak masuk akal. Atau malah memperalat agama seperti yang kita sudah rame dengarkan itu ya. Jadi Anies Baswedan kalau mau memang bertanggung jawab saja secara ilmiah. Jelaskan kepada publik Jakarta apa yang akan dilakukan. Bagaimana segala macamnya. Jangan bentur-benturkan kepentingan agama tertentu. Sehingga orang menjadi takut mengkritik. Ini bahaya menurut saya. Sementara luas lahan yang akan direklamasi oleh Anies Baswedan ini kan. Tidak hanya kepentingannya untuk membangun museum nabi. Yang saya dengar rencananya ya. Bahkan luasnya ini kan 100 hektare lebih. Padahal dulu kalau kita mendengar argumennya Anies Baswedan pada saat pikada dulu. Dia bilang kan bahwa masalah Jakarta ini ya justru kita harus membangun gedung ke atas. Supaya karena lahan terbatas kita bangun gedung ke atas. Sekarang kenapa tidak dia melakukan itu gitu loh. Konsisten dengan ucapannya. Karena integritas seorang pemimpin diuji dari konsistensi ucapan dengan perbuatan. Nah kalau sekarang perbuatannya berbeda dengan ucapannya dulu. Nah ini kan kita pertanyakan. Ini artinya integritas Anies ini sebetulnya layak kita pertanyakan. Menurut saya kalau dia punya hasrat yang jauh lebih tinggi lagi. Cita-citanya pengen jadi bahkan menjadi presiden. Kalau dengan cara seperti ini saya pikir Anies Baswedan tidak layak untuk menya maju lebih tinggi lagi ke depan. Bahwa Anies ini sebelum membohongi masyarakat. Dia telah membohongi dirinya dulu. Dia pasti membohongi dirinya. Nah sekarang kita masuk kepada suara rakyat. Masyarakat kita tahu lah. Saya tahu persis dulu bagaimana masyarakat nelayan sana di Jakarta Utara itu semua faktor-faktor yang menyebabkan Anies Baswedan umbul di sana. Salah satunya adalah terkait dengan reklamasi ini. Kasihan nelayan-nelayan ini yang menggantungkan harapan masa depannya dulu. Ketika memilih Anies Baswedan dengan janjinya untuk tidak melakukan reklamasi. Ternyata sekarang reklamasi malah dilakukan sendiri oleh Anies Baswedan. Kan kasihan rakyat nelayan kita di sana. Mereka menjadi korban pembohongan seorang gubernur. Seorang pemimpin yang mereka pilih. Dulu mereka saya tahu persis karena saya terlibat masa kampanye ke daerah persisir sana, ke Muara Karang segala macam itu. Saya turun ya. Jadi saya tahu persis bagaimana dulu masyarakat di sana itu mengharapkan sesuatu yang berubah. Tidak ada gantungan harapan masa depan mereka dari mata pencariannya. Ternyata sekarang malah gantungan harapan mereka itu justru yang membuat mereka akan kehilangan atau setidaknya kesulitan untuk mencari kehidupan dari profesinya sebagai nelayan. Nah ini bagaimana pertanyaan kita? Bagaimana perasaan Anies melihat warga masyarakat itu nanti? Apa yang akan dia lakukan terhadap masyarakat ini? Apakah akan kembali menjanjikan ABCD segala macam atau segala itu? Kan tidak demikian menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin harusnya Anies itu setelah berjanji dulu tidak mereklamasi. Dan dia kembali membangun hunian-hunian yang bahkan yang pernah digusur oleh Anies di masa Ahok di sana. Harusnya masyarakat di sana itu justru lebih dibina sama dia. Lebih dihidupkan bagaimana supaya masyarakat nelayan kita ini nelayannya meningkat, berkembang. Bukan justru sekarang dia belah berpikir sesuatu, reklamasi dengan uang yang tentu, uang akan besar ini. Dan tahap apa yang diharapkan di situ, kemudian mengorbankan masyarakat. Ini tentu bahwa kita melihat Anies Baswedan sedang memilih sesuatu yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada memikirkan kepentingan masyarakat umum di sana. Kalau Anies Baswedan seorang pemimpin, gubernur yang baik, tentu dia akan memikirkan bagaimana memajukan masyarakat nelayan di pesisir sana. Di pesisir Jakarta Utara sana. Nah sekarang ternyata Anies memilih melakukan reklamasi, artinya apa? Ada kepentingan pribadinya di situ. Entah apa kepentingan pribadinya, dia yang tahu. Nah dia sekarang memilih kepentingan pribadinya daripada mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir nelayan di sana itu. Kasian mereka sebetulnya menjadi korban sebuah kebohongan, korban dari sebuah janji yang tidak mampu direalisasikan oleh Anies Baswedan. Menurut saya ini sangat buruk ya. Beda dengan sebuah janji yang membutuhkan proses kinerja, seperti saya menjanjikan, oke nanti saya janjikan ekonomi akan sekian persen pada bulan sekian. Itu kan membutuhkan sebuah proses, yang artinya apa? Bisa gagal, bisa tidak. Tetapi kalau soal reklamasi dan tidak reklamasi ini, tidak butuh proses. Tetapi hanya butuh hati, butuh nurani, butuh sikap. Kalau saya menyatakan tidak berarti tidak, kalau saya menyatakan ya berarti ya. Nah Anies dulu sudah menjanjikan tidak menolak. Nah sekarang dia mengingkari itu artinya apa? Ya kita pertanyakan sikap konsistensinya Anies Baswedan. Jangan sampai nanti dia disebut seorang pemimpin yang berkepribadian ganda. Atau bahkan seorang pemimpin yang tega mengorbankan masyarakat untuk kepentingan dirinya. Tidak ada alasan lain. Saya melihat tidak ada alasan Jakarta, tidak ada alasan rakyat untuk reklamasi ini. Tetapi kalau alasan untuk kepentingan pribadinya Anies Baswedan, saya melihat di reklamasi ini ada. Nah dia lebih mengedepankan kepentingan pribadinya daripada kepentingan masyarakat umum di sana. Kalau Anies Baswedan memikirkan kepentingan masyarakat umum, masyarakat Jakarta Utara di sana yang berprofesi sebagai nelayan, tentu dia tidak akan mengambil sikap melaksanakan reklamasi. Dia kalahkan kepentingan rakyat. Ngumpung lagi berkuasa, ah saya lagi berkuasa nih, boleh dong saya begini supaya nanti saya begini. Ya itulah yang terjadi. Nah pemimpin seperti ini mau kita harapkan apa? Mau kita bela menjadi pemimpin seterusnya? Kalau saya tidak akan mau membela seperti ini lagi sebagai pemimpin, apalagi mau memimpin yang lebih tinggi. Seperti harapan-harapan mereka, para pendukungnya mau jadi caper segala macam. Bagi saya Anies Baswedan ini langkah politiknya sudah harus dihentikan dengan sikap-sikap seperti ini. Jadi itu sangat berbeda. Seperti kalau selama ini kan kalau kita lihat ini yang saya jelaskan tadi, seperti janji Pak Jokowi ekonomi akan meroket ternyata tidak tercapai. Nah itu yang saya bilang bahwa ini butuh proses. Yang bisa gagal, bisa berhasil, bisa sukses, bisa tidak. Karena ada proses di dalamnya, ada pekerjaan di dalamnya. Yang berbeda dengan reklamasi ini hanya soal sikap, soal hati, soal nurani. Nah inilah kegagalan Anies paling besar bahwa dia telah menunjukkan dia siapa, menunjukkan dirinya siapa. Bahwa ternyata dia adalah pemimpin yang lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan masyarakat umum lainnya seperti nelayan di pesisir Jakarta Utara. Kalau saya melihatnya begini, dari ini kita harus selalu belajar. Kita ini masyarakat adalah sebetulnya pemegang kedaulatan tertinggi. Bahwa kita selama ini hanya memilih orang yang sudah dipilih, kita terima itu sebagai bagian dari demokrasi. Bahwa kita hanya memilih orang-orang yang sudah dipilih oleh elit-elit lah, pemegang-pemegang tiket. Kita hanya memilih orang yang sudah dipilih. Nah ke depan ini sebaiknya, apalagi Jakarta dengan kemajuan teknologi begini, kita harus lebih melihat ya, jangan lagi tergoda dengan isu-isu pribadi atau isu-isu politik identitas. Mari kita pilih pemimpin kita, mau siapapun itu, mau orang beragama atau orang tidak beragama. Tetapi kalau dia mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Jakarta, membuat Jakarta ini menjadi maju, menjadi kota yang nyaman kita tinggali, menjadi kota yang sejahtera bagi masyarakatnya, ayo kita pilih. Karena selama ini apalagi Pilkada 2017 Jakarta sangat kental dengan politik identitas ya. Bahkan mayat pun menjadi jualan untuk kampanye kemarin itu. Kedepan kita hentikan yang seperti ini, mari kita berdemokrasi dengan sehat, bahwa demokrasi ini tujuannya adalah memilih pemimpin yang mampu membawa kota ini maju, mempawa masyarakatnya menjadi sejahtera, bukan hanya karena menjadi teman atau sama identitasnya dengan kita, atau sama agamanya, sama sukunya, sama rasnya. Tidak, tetapi mari ke depan ini kita memilih pemimpin yang betul-betul kita lihat punya program, punya terobosan, punya sesuatu yang baru bagi kota kita, bagi masyarakat kita. Karena cita-cita, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat itu adalah sesuatu yang harus kita capai. Maka pemimpinnya pun harus kita pilih yang mampu menyiapkan itu. Ini pelajaran bagi kita, pada 2017 menjadi pelajaran berharga bagi Jakarta. Jangan lagi terulang di Pilkada-Pilkada ke depan ini. Mari kita pilih pemimpin kita yang betul-betul mampu membawa kita menjadi masyarakat yang maju, sejahtera, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa kita. Kalau sudah terlanjur dibangun, itu mau diapakan? Mau dibongkar atau dibongkar? Ini yang saya ingin tahu. Karena itu ketika saya gubernur, saya akan memanfaatkan otoritas ini untuk rakyat banyak. Saya kira jangan membohongi. Seluruh hasil reklamasi sertifikatnya milik DKI. Lalu hampir 48% itu digunakan buat fasum dan fasos untuk DKI. Lalu apalagi, 5% dari tanah yang bisa dijual oleh pengembang, ini boleh dipakai untuk nelayan lagi, untuk masyarakat. Lalu apalagi, tanah yang mereka jual, setiap rupiah yang mereka jual, 15% dari penjualan mereka NJOP itu dipakai buat pembangunan. Sehingga kita akan mendapatkan dalam 10 tahun, 158 triliun kira-kira uang dari reklamasi. Jadi bukan hanya 1,2 juta untuk menanggung tenaga kerja. Lalu kita bisa menyelesaikan semua konsep nelayan, semua tanggung utara termasuk LRT yang akan kita bangun. Jadi mau apalagi manfaat untuk rakyat reklamasi ini? Kita ingin jangan sampai justru muncul banjir. Ini unik. Airnya dipercepat ke laut, di depan lautnya disiapkan pulau-pulau untuk menampung air. Efeknya balik ke Jakarta. Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rock. Air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunatullah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau lakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang nggak sama penduduknya. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, Saya berani jamin, saya berani jamin, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah, nggak usah bohong lah, nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Dia nanti, udah jadi gubernur nggak mau lakukan normalisasi, tetap akan banjir. Jadi kalau dia mau menghindari banjir di Cipinang Melayu itu ya, Pasti lakukan sama seperti yang saya lakukan. Lakukan sama seperti yang saya lakukan. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan Itoro untuk melakukan investasi. Itoro merupakan broker multi-aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. Itoro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa meng-copy transaksi dari trader profesional. Sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan Itoro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di Itoro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Itoro adalah broker aman dan teregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. Itoro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan Itoro hanya modal 200 dolar atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. Itoro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. Itoro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. Itoro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider, pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps Itoro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website Itoro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan 50 dolar saja atau 700 ribu. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di Itoro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas Itoro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform Itoro, kalian juga bisa menghubungi customer support Itoro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Eh, kalian masih nonton? Jonas Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu saja. Kalian tinggal melakukan dua kali klik. Klik yang pertama adalah, kalian tinggal klik di tombol subscribe Jonas Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah, klik follow di Instagram aku, Jonas Leong Official. Jadi, kalau kamu dapat hadiah dari aku, aku akan DM kamu langsung pakai akun aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!